dan kita bisa menikmati pemandangan hutan pinus gogo niti dan bisa mengarah ke Gunung Kawi ya kekiri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim ketemu lagi di channel saya di e-karen Oke ini masih saya berada di daerah pasar tradisional resah pombo atau nyawangan ya temen-temen jadi ini saya melanjutkan lagi mereview tentang perjalanan di daerah doko dan sekitarnya itu dari daerah kesambian kalau lurus ini menuju kelingi pun juga bisa ataupun mengarah ke hutan ini hutan cengkeh ya kapan-kapan nanti akan saya ke juga akan melihat-melihatkan hutan cengkeh di daerah doko Oke ini saya berada di daerah resah pombo ya situasi dan kondisinya di sekitar pasar tradisional nyawangan Oke saya ingin menunjukkan lagi perjalanan dari sini mengarah ke desa-pedesaannya daerah pedesaannya daerah Bangurjo sumber Mangku Mangkurjo tapak Rejo di daerah dusun desa Oke oke yang belum sakit yang belum sakit saya bisa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini dan ini jalannya kau dari sini dari daerah resah pombo menuju ke kesambian jalannya relatif turun ya ini terlihat ini dan kita bisa menikmati pemandangan naik lagi yaitu pemandangan hutan pinus gogoniti terlihat sebelah-sebelah kanan itu ya ini ada hutan pinus dan ini sebagai selan SMK dan setelahnya SMK itu SMP SMP ya ini sebelah kiri ini adalah SMP Negeri Ndoko jalannya ya segini ya yang di daerah di daerah ya oke ini untuk cuacanya agak meredup ya ini agak meredup terlihat ini ya kembang hitam untuk awannya ini ada sebelah kiri ada perbaikan jalan ini terlihat ini atau ada yang langsor begitu Hai ini jadi waktu ya di daerah jalur ini itu sekarang jarang sekali angkot ya lalu kalah ya masih banyak sekali angkot sekarang sudah juara kalau tidak ada pasaran ya pasaran ya pasar ya keramainya kayak hari pon lagi begitu ya jadi kalau setelah bisa dikoreksi di komentar soalnya apa ya sekarang itu di desa di daerah desa berdesaan kan sekarang punya setiap rumah itu bikinnya memiliki kendaraan sendiri-sendiri jadi mau kemana-kemana ya tinggal bahwa sepeda sendiri ya tidak naik angkot jadi ya untuk angkot sekarang ya ini ya sepi atau dibilang tidak ada kalau tidak pas dari pasaran begitu ya intinya dan ini jalannya lutut ru eluntuh jahatnya turun di daerah sumber sari ya temen-temen jahatnya begini jalannya lumayan bagus Hai Oke ya itu saya inginkan kembali ya di hutan Pinus Gokon itu ada tempat wisata juga hutan Pinus Gokoniti dan Taman Ayu Gokoniti itu yang saya ingat ya yang tahu bisa menemani info ya di sekitaran hutan Pinus Gokoniti itu ada wisata apa saja oke dan kita bisa menikmati pemandangan persawahan yaitu kanan kiri terlihat ini ya persawan-persawahan dan kita bisa menikmati pemandangan hutan Pinus Gokoniti dan ini sangat hijau ya kita teng- disciplin kita menikmati pemandangan kita sepanjang kita malah kita selamat menikmati oke depan ini nanti ada pertigaan begitu ya di daerah Sukorjo jadi kalau lurus mengerah ke kesambin kekotanya kesambin atau kejelurutama Malang Blitar kekiripun juga bisa ya tapi saya ingin mengekspor yang kekiri kalau lurus sudah lah ini saya pelok kekiri dan empat jauh sebelah kanan ini adalah SD SDN bumirjo Sukorjo eh ini ya di sekitar aneh masih ini sup ini di kesambin ya di kecematan kesambin dan sebelah kiri ada musola ya temen-temen dan ini nanti juga melewati pasar tradisional lagi ya namanya itu istilahnya pasar template begitu ya di daerah sini itu nah ini di sekitaran sini itu ada pasar template ini ini sudah sepi sekali pasar template di daerah bumirjo ya temen-temen dan ini dari sini itu mulai jalannya ekstrim ya lumayan ekstrim pokok ya jalannya di sini nah ini jalannya agak naik agak berbelak ini ya oke dan untuk jalannya kanan kiri ya ini ya dihasi oleh tanaman untuk ternak ya temen-temen dan ini jalannya berkelok dan ada banyak sekali potongan potongan kayu nah lewat sini itu kalau malam ini sangat gelap sekali soalnya tidak ada lampu ini terlihat ini ya jadi hati-hati kalau di jarang lewat sini ya soalnya gelap sekali kalau malam dan jalannya agak menekuk-menekuk begitu dan ini agak naik begitu ya temen-temen dan kanan kiri jurang ini nah kanan maksudnya kadang jureng kalau kiri ini ya rawan longsor nggak naiknya jalannya agak rusak ini ya oke ini saya berada di pertigaan bangun rejok kalau ke kiri ini bisa mengarah ke gunung kawi ya ke kiri ini kayak saya belok ke kanan ini kalau ke kiri yang ingin menuju ke gunung kawi ataupun malang ini bisa belok ke kiri dan ini saya ke kanan soalnya saya mau menuju ke arah kota kesambennya ibaratnya ibaratkan kota kesamben begitu ya nah ini saya berada di daerah bangun rejok di daerah kesamben kecamatannya kesamben ya dari tadi itu dihasilkan kiri ini tanaman untuk ternak ya temennya sebelah kiri terlihat ini sangat hijau merimbun ya oke di daerah bangun rejok bangun rejok ya bangunannya rame atau bangunannya rejok gitu ya bangun rejok oke saya ingatkan kembali yang belum subscribe yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini ya dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu perkembangannya itu bagaimana dan jalannya ini agak rusak nih ya seperti ini di daerah bangun rejok ini dan ini sebelah kiri ini ada masjid emu sholai ini sebelah kiri ini jalannya rusak nih ya di daerah bangun rejok ini ya semoga cepat diperbaiki di jalur ini di jalur ini ya di daerah kesamben dan kanan ini jurang yang temen-temen nih jurang kiripun jurang cuma enggak sedalam yang kanan dan kiripun ini juga ada peruman-peruman terlihat ada atap-atapnya kelihatan maksudnya kelihatan atap-atapnya oke dan ini dari sebelah kanan ini ada bakso terkenal yang sebelah kanan ada bakso namanya pelanten begitu ya kita emang namanya yang punya itu pelanten begitu ya bakso didelah bangun rejok Oke terlihat kan jalannya rusak ini ya bergelombang selamat menikmati 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 di daerah sumber manggu ya di daerah sumber manggu dan masih di Kecamben di daerah Mlitar ya begini situasi dan kondisinya di daerah Mlitar di kecamatan Kecamben Oke di desa Tapak Rejo dusun sumber pembanggu serta saya itu oke dan jalannya ini turun Hai memang di sepanjang jalan bangun rejo mengarah ke sumber mangkuk ini dari tadi memang jalannya rusak ya rusak pokok ya rusak semua ini ya 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 oke ini melewati tanjakan Mangkurjo ya sebelah kiri ada makam-makam Mangkurjo dan ini sudah memasuki di daerah dusun Mangkurjo dusun Mangkurjo desa Takbarjo kecamatan Kesambet Kabupaten Blitar nah begini situasinya di daerah Mangkurjo dan sebelah kiri ada Musola ya memang begini ya situasi dan kondisinya di daerah pedesaan ya di daerah Blitar Oke yang rumahnya kota ya bisa ini bisa melihat-melihat suasananya di daerah pedesaan itu bagaimana ya Nah emang begini ya di daerah kepedesaan yaitu ya begini ya jarang rumah jarang rumah jalannya 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 turun maksud saya jalan rumahnya itu jaraknya itu jauh-jauh begitu ya kalau di perkotaan kan dekat-dekat sekali ya dan sebelah kanannya ada SDN tampak Rejo dua sebelah kanan ini oke dan ini saya ingin menembus lagi jalan yang saya awali tadi ya jalur menuju ke kecamatan kesambetan ibaratkan kotanya ataupun mengarah ke kota Blitar dan mengarah ke Malang Oke begini situasi dan kondisi ya di daerah Mangkurjo dan ini untuk cuacanya mendungnya agak hujan rintik-rintik ini ya semoga saja tidak deras dan bisa mengambil gambar dengan jelas kalau hujan jelas ya tidak bisa mengambil dengan jelas ya ini pun sudah rintik-rintik ini ya dan cuacanya yang memang sudah menggelap itu ya terlihat itu ya menggelap sekali terlihat itu okei selamat menikmati 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 selamat menikmati